oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala alihi wa sahabihi jum'ain sahabat Mualaf Center Yogyakarta pada siang hari ini Jum'at, sebentar lagi masuk Jum'atan di hari yang mulia ini kita kiri atangan tamu di gedung bawah Mualaf Center Yogyakarta, yaitu Mas Juan Julianus Juan yang insya Allah pada siang hari ini akan kita saksikan bersama Mas Juan mengikrarkan dua kalimat syahadat benar begitu Mas Juan? ada yang memaksa? tidak ada, sudah siap ya? siap ada yang mengiming-mimingi sesuatu? tidak ada ya? siap menjadi muslim ya? sudah tahu kewajiban-kewajiban seorang muslim tadi ya? sudah kita ngobrol-ngobrol sedikit ya? baik baik penyadatan kita langsungkan saja baik Mas Juan, saya minta Mas Juan untuk membaca surat ini dari atas Bismillahirrahmanirrahim ya surat pernyataan memeluk agama Islam nanti sampai sampai sini ya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat nah pada bagian ini pengikraran syahadat dan lafaz Arab dan artinya nanti saya minta Mas Juan untuk mengulangi setelah saya gitu ya bisa dipahami? bisa oke silakan dibaca dari atas Bismillahirrahmanirrahim surat pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam yang bertantangan di bawah ini nama Julianus Juan tempat dan tanggal lahir tering tanggal 18 26 tahun 1995 alamat pekerjaan sekarang karyawan swasta agama terdahulu katolik dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam hati dalam diri sendiri bahwa melalui pada hari ini Jumat tanggal 14 Duhulijah 1445 atau 21 Juni tahun 2024 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu agama katolik dan pada saat ini saya menyatakan memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat baik setelah saya Mas ya asyadu asyadu ala ala ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa nabi muhammad nabi muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah alhamdulillah masya Allah silahkan di lanjut berikut pernyataan berikut pernyataan saya selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat islam semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua amin alhamdulillah masya Allah masjuan lancar sekali sudah latihan atau sudah diajarin dulu ini memang sudah prepare dari jauh-jauh oh sudah prepare dari jauh-jauh masya Allah lancar sekali silahkan di tanda tanda tangannya dikatakan sama kertasnya nanti nama jelasnya di atas ini ini nama lengkap atau nama lengkap satu lagi di tempat yang sama alhamdulillah si 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 di belakang oh ya nanti di tanda tangan ke Rehan aja nah alhamdulillah sudah oke singkat aja masuk islam masuk islam islam itu sebenarnya ikrar syahadat tadi itu dan surat ini cuma sebagai legalitas karena negara butuh untuk catatan sipil untuk capil membutuhkan ini untuk pendataan di birokrasi kalau secara sahnya seorang diakui masuk islam dengan syahadat dengan lisan makanya gampang masuk islam itu cuma dengan ucapannya seorang dah bisa masuk islam begitu juga dengan ucapan seseorang bisa keluar dari islam oh iya ketika seseorang itu berucap apa yang dilarang di dalam islam maka seseorang itu bisa keluar dari islam contohnya mas kalau login aja pakai apa kalau login masuk islam pakai lisan ya kan sangat masuk akal kalau log outnya juga pakai lisan contohnya mengakui adanya tuhan selain Allah dengan diikrarkan dia mengakui adanya tuhan selain Allah mengakui adanya sesembahan selain Allah maka otomatis dia akan keluar dari islam jadi setelah ini perlu mempelajari dan terus menjaga alisannya ya kan alhamdulillah semoga ini menjadi awal yang baik ya mas semoga Allah memudahkan dalam mempelajari islam dan Allah istiqamahkan hatinya dalam islam dan iman sampai akhir hayatnya nanti alhamdulillah telah kita saksikan bersama teman-teman sekalian pensyadatan mas Juhan tapi ini mumpung masih ada waktu mungkin kita ngobrol sedikit lah sama mas Juhan boleh ya mas ya boleh alhamdulillah nah jadi ya mas Juhan kalau kalau tadi saya lihat udah lancar banget syadatnya udah latihan dan prepare jauh-jauh hari ya katanya gitu memang tertarik masuk islam dari kapan pengen masuk islam itu dari kapan mungkin semenjak puasa dua tahun belakangan dua tahun belakangan karena nyoba puasa karena nyoba puasa terus pengen masuk islam emang emang apa yang dirasain waktu puasa itu beberapa teman tuh ngasih tau itu tentang belajar mengandalkan hawa dan nafsu setelah itu mulai tuh terus nyoba ya coba terus akhirnya di tahun kedua tuh ya pas kemarin mutusin buat masuk islam tapi waktu nyoba puasa terus kata teman-teman mengendalikan hawa dan nafsu emang emang bener kerasa bener kerasa bener-bener terkendali gitu bener pertama saya yang suka contoh sedikit kecilnya aja tuh ibaratnya kalau saya merokok aja tuh sehari tuh bisa pagi kalau dalam pekerjaan rokok tuh sehari mungkin bisa se sebungkus habis disitu sebungkus gak habis sebungkus gak habis ya kalau puasa kan berarti malam aja bahkan malam juga udah mulai gak malah gak gak ngerokok juga malamnya siang gak ngerokok sama sekali yang biasanya sehari bisa habis sebungkus terus malam malah sangat mengulangi rokok Masya Allah jadi itu suatu nafsu yang ketahan ya bukti bahwa puasa beneran menahan nafsu betul Masya Allah baik setelah ini kita akan ada belajar bagaimana puasa dan mendapatkan nilai ibadahnya jadi selain manfaat kepada tubuh ya kan kita akan apa mempelajari agar puasa ini tidak hanya sebagai sebuah diet ya kan tidak hanya sebagai semata-mata menahan diri menahan nafsu tapi adalah sebuah ibadah kita kepada Allah Ta'ala dan bagaimana kita memulai dengan tuntunan yang benar nanti kita belajar bareng-bareng mas nah kalau apa saya cari-cari tahu tentang Islam sebelumnya sudah pernah sharing-sharing sama teman-teman sharing-sharing teman-teman sudah sering bahkan di lingkungan kerja saya itu mayoritas muslim oh itu muslim itu sering tanya-tanya sama mereka atau mereka sering cerita-cerita sering cerita mereka sering cerita-cerita bahkan juga saya juga kadang-kadang iri ngeliat mereka yang kok bisa nih mereka tuh dalam satu hari aja bisa ibadah lima kali kayak contoh yang sederhana aja siang bisa pergi sholat sore selesai sholat sebelum pulang kerja sholat gitu jadi saya ini kok apa yang menggerakkan gitu ya sampai bisa serajin itu sholat gitu ya ngapain sih gitu ya masya Allah memang luar biasa sholat itu adalah siar memang benar jadi kalau sholat-sholat wajib kita tidak boleh kita sembunyikan makalah kita siarkan sholat-sholat wajib kita zuhur sholat apalagi laki-laki ke masjid asar sholat maghrib sholat isya sholat subuh bangun pagi-pagi sholat lagi luar biasa dan salah satu dampaknya ternyata masjuan yang melihat sholat dari teman-temannya ini sangat terinspirasi dan apa terkagum-kagum melihat apa yang menggerakkan mereka sampai bisa sholat gitu ya luar biasa masya Allah nah kalau dari keluarga masjuan sendiri gimana tau gak masjuan masuk islamnya kalau keluarga sudah dikasih tahu dan gak ada larangan gak ada tantangan di Jogja ada keluarga di Jogja kebetulan gak ada tapi saya ada keponakan yang kuliah disini Masya Allah di Jogja ya Alhamdulillah semoga bisa saling bertoleransi jadi gak ada gotok-gotoan berbeda akidah bukan berarti memutuskan hubungan antara ayah dan ibu bukan berarti memutuskan hubungan antara anak dan ibu bukan memutuskan hubungan anak dan orang tua tapi dalam islam ini malah mengajarkan nanti kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dan sangat mencintai dan menghargai mereka walaupun perbedaan akidah ya kita sampaikan dengan baik Alhamdulillah kalau sudah menerima Alhamdulillah semoga ini menjadi awal yang sangat baik amin Alhamdulillah baik mas Juan 2 tahun kan nyoba-nyoba menunda menahan atau mencari-cari mencari-cari bentar kalau yang sharing yang sharing pas teman-teman sering sharing ini hal apa yang paling mas Juan ingat waktu sharing itu sama tentang sebuah nama Adam jadi teman itu sharing Adam itu jadi Adam itu di muslim itu katanya sebuah wujud baru atau sebuah apa sih kehidupan baru jadi di muslim ternyata banyak mulai dari Adam lalu saya tertarik dengan si Adamnya lagi akhirnya sekitar di bulan Februari Maret buat ngubungin ustadz yang di masjid gede oh 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 untuk ngunjungi ke masjid gede dari ustadz untuk tanya tentang muala center akhirnya tiktokan ketemu sampailah sekarang sampai sekarang masya Allah pertama ketemu muala center itu berarti ke ngunjungi masjid gede itu masih gede langsung datang ke masjid gede itu oh masya Allah Alhamdulillah masjid apa namanya mungkin ada gak masjid pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang mungkin masih galau dalam tahap pencariannya kan masjid sudah melalui tahap pencarian sudah melalui masa galau dan telah mantap menentukan masuk islam mungkin ada teman-teman yang masih dalam tahap-tahap galau apa pesan-pesan mungkin bukan yang tahap pencarian mungkin buat teman-teman saya sendiri atau mungkin teman-teman di luar yang masih silahnya ketika login hanya login ke TP mulai dari sekarang ayo kita tekunin bareng-bareng muslim itu seperti apa sholat wajibnya jangan lupa lalu puasa lalu zakatnya ingat terus dan saling mengingatkan untuk saudara-saudara atau teman-teman kita yang lain untuk sholat dan saling mendoakan masya Allah mantap luar biasa mantap mas alhamdulillah baik makasih mas Juhan ini juga saya minta izin ini kan kita ngobrol walaupun pendek walaupun sedikit cuman saya senang kalau memang boleh ini kita jadikan konten untuk menjadikan CR untuk teman-teman boleh kita siarkan di youtube atau IG kita tidak apa-apa ya alhamdulillah nanti di support aja mas Juhan juga bisa share kita di youtube-nya ada youtube Mualaf Center Yogyakarta sudah lihat di instagram nanti bisa lihat juga kontennya mas Juhan alhamdulillah kalau itu ini ada sedikit 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 pinggisan tanda sayang dari saudara-saudara muslim kita di luar sana untuk Mualaf yang syadat di Mualaf Center Yogyakarta kita hadiahkan ini ada tiga buku tadi sudah lihat ini buku ikrok buku panduan praktis hijrah tadi sudah dijelasin juga sedikit nanti bisa dibaca-baca apa yang bingung bisa didiskusikan sama pembimbingnya nanti kita carikan pembimbing yang paling dekat sama tempat tinggalnya mas Juhan ini Al-Quran ada translatin dan terjemahan perkata tapi dasarnya Al-Quran adalah yang berbahasa Arab bertuliskan lafaz Arab dan nanti belajarnya dari ini salah satu metode yang umum di Indonesia buku ikrok ini tiga ini disini lalu ada sajadah portable sering keluar-keluar bisa dipakai di rumah juga ada sarung tau cara pakai sarung sering pakai sarung sering juga ini ada zakat mal zakat mal ini diterima oleh muhalaf jadi orang yang baru masuk Islam berhak menerima zakat mal kalau yang tadi kita cerita itu tentang zakat fitrah ada satu lagi zakat yang diwajibkan yaitu zakat mal mal itu artinya harta jadi zakat harta zakat harta ini diwajibkan diwajibkan bagi muslim-muslim yang kaya saja nah yang miskin belum jadi kategori kaya itu dari mana batasnya nanti ada di buku ini nah di buku ini pun ada dijelasin tentang zakat mal tentang penghasilannya tentang hartanya tentang siapa-siapa saja yang diwajibkan berjakat mal silakan diterima semoga bermanfaat mas itu alhamdulillah yaudah 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 semua yaudah lagi saya kira Chinese ternyata kalau kulturnya gimana di sana kehidupan di kampung karena banyak agama campur-campur atau banyakan mayoritas di katolik saja kalau di daerah tempat saya sendiri itu mayoritas katolik mayoritas katolik bahkan muslim bahkan belum tapi sekarang udah mulai masuk di tahun 2022 itu udah mulai masuk 2022 mulai masuk sama kayak kayak gini orang-orang dayanya ini pulang nanti mau siar Islam di sana semoga amin amin insyaallah insyaallah kemanapun kita kita tetap akan menusiarkan Islam semangat step pertama itu belajar dulu kita belajar bareng-bareng insyaallah disini kita belajar bareng-bareng kalau daya itu setahun saya dulu sampai sekarang mungkin yang menato masih ada nato itu masih cuman bukan kewajiban dan gak diharuskan oh gak gak harus gak diharuskan kalau di itu pilihan juga ya betul kalau di zaman dulu dulu nenek moyang kita memang itu sesuatu yang diharuskan oh gitu kalau dayanya kan banyak juga suku-suku daya ini daya itu ya betul mas Juan saya daya bahau daya bahau masih bisa bahasa dayanya masih kalau komunikasi sama orang tua pakai bahasa daya itu iya iya bener oh luar biasa ini ini menguasai berapa bahasa mas Juan daya indonesia inggris 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 jawa udah jawa luar biasa luar biasa kalau mas Juan sendiri gak nato sama sekali berarti atau ada tatonya ada ada juga tapi yang gak gede gak gede di kelihatan atau enggak di dalam kalau disana kan pakai bahan natural jadi gak warna-warna satu warna itu bisa di hapus tato juga tau gak kan ada melaser-laser tato itu gak hapus itu tintanya bisa di hapus juga atau lebih sulit kalau itu mungkin lebih sulit soalnya dia dari alam alam itu bahan dasarnya dari rotan 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 getahnya rotan oh iya oh getah rotan yang dipakai untuk tinta itu luar biasa mas Juan kalau penasaran nanti bisa datang sabtu sabtu sore kita tuh ada tim hapus tattoo kalau memang mau menghapus statonya mau coba hapus statonya nanti datang aja sabtu sore sabtu sore atau mau daftar dulu silahkan pamfletnya nanti adalah bisa di share kok di instagram tuh ada nanti di 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 cek aja siapa tau ada apa mau coba hapus statonya silahkan join sama teman-teman hijrah salah satu teman-teman hijrah ada yang memang dari apa islam dari kecil cuman sepat belok-belok-belok dulu badannya udah banyak warna hijau merah hitam hapus tattoo karena gak nyaman dengan itu mereka akhirnya menghapus tattoo dan merasa lebih apa lebih lebih senang dengan badan yang bersih itu ya akhirnya mereka menghapus dan berkumpul membuat komunitas komunitas masyarakat bertato hijrah jadi mereka mereka timpul satu jadi mau join tinggal whatsapp aja kita daftarin biar join sama teman-teman hijrah gitu mas mas cuan ya alhamdulillah ya semoga istiqomah ini kita udah mau jumatan kita persiapan sudah belajar wudu belum belum ini setelah ini setelah syadat ini mandi besar sebenarnya jadi mandi besar jadi sholat itu kan harus suci ya sebelum sholat harus suci dan sucinya seseorang yang baru masuk islam itu adalah dengan mandi besar mandi besar itu gimana ada datangannya di buku kalau gak mampu melengkapi gak mampu melengkapi semua rangkaian yang ada di buku itu maka ada kemudahan karena belum bisa yaitu memastikan semua anggota tubuh terbasuh air dari ujung rambut ke ujung kaki yang diawali dengan niat mandi membersihkan diri untuk ibadah kepada Allah nah itu jadi dalam islam itu niat membedakan suatu perbuatan bernilai ibadah atau tidak kalau biasanya mandi berangkat kerja kan basah juga semua tapi tidak ada nilai ibadahnya disitu tapi ketika kita berniat sebelum mandi kita niat untuk membersihkan diri karena ibadah maka mandi yang itu bernilai ibadah makanya diawali dengan niat mandi besar pastikan semuanya basah setelah itu bisa sholat begitu juga dengan wudhu masuk tangan sudah pernah belajar wudhu? wudhu tapi sudah pernah belajar pernah belajar-belajar nah itu jadi sholat setelah ini pulang mandi sholat sholat baru baru mandi nah nanti kalau sekarang kan masih belum bisa sholatnya masih belum terlapal oh tapi sudah pernah belajar-belajar sudah oh masya Allah dan bacaan belum juga? bacaan masih belum cuma kalau gerakan itu mulai dari buku-buku sering sudah dilakukan buku sudah pernah ditunjukin oh masya Allah untuk mempercepat karena juga menjadi satu kewajiban dan keutamaan keutamaan laki-laki datang sholat berjamah ke masjid tinggal ikutin aja apa gerakan yang lainnya barang mau yang kompak nah gak bisa bacaannya sekarang ya baca aja resbahanallah dah ya kan gitu enteng aja ya sholat sebisanya yang penting jangan ditinggal nah itu karena itu yang akan menjaga kita kita jaga sholatnya maka sholatnya yang akan jaga kita Alhamdulillah saya rasa segini aja ya ada yang mau ditanya gak mas Juhan? cukup cukup ya Alhamdulillah baik Alhamdulillah telah kita saksikan bersama syahadat mas Juhan sahabat villah mari kita doakan mas Juhan agar selalu istiqamah dan Allah mudahkan dalam mempelajari Islam dan Allah mudahkan dalam menjalankan syariat Islam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti saya kirimkan link online mas Juhan untuk ngisi form ini apa untuk ngisi legalisasi form ini nanti diisi aja link online nanti biar bisa dapat nomor ini diisi Terima kasih.